Polda Papua menyebut kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya meminta uang tebusan sebesar 5 miliar rupiah untuk ditukar terhadap pilot susi air Kapten Philip Mark Mertens. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau KKB Papua Sebi Sambom. Dalam keterangannya Sebi membantah pihaknya meminta uang tebusan terkait penyanderaan Philip. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan permintaan uang tersebut sempat disampaikan KKB saat awal-awal penyanderaan Philip. Saat di awal penyanderaan minta tebusan 5 miliar rupiah, ujar Benny, Jumat 30 Juni 2023. Kendati demikian, Benny mengatakan setelah pihaknya ingin memenuhi permintaan tersebut, KKB justru menutup pintu komunikasi dengan aparat. Tapi tidak pernah ada komunikasi hingga sekarang dari pihak KKB pimpinan Egyanus Kogoya, tuturnya. Benny menjelaskan uang tebusan tersebut sejatinya akan dibayarkan menggunakan uang dari Pembebasan Papua setelah pihaknya berhasil menjalin komunikasi dengan KKB. Ia menambahkan pihaknya saat ini masih terus membuka komunikasi terhadap pihak Egyanus. Terkini, Benny mengatakan komunikasi tengah dilakukan melalui keluarga Egyanus. Komunikasi melalui keluarga Egyanus Kogoya. Karena komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat belum memberi hasil. Namun masih terus diupayakan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!